Setelah proses lamaran dan memasuki masa persiapan nikah, kebahagiaan dan semangat yang dirasakan oleh pasangan calon pengantin bisa dengan cepat berganti menjadi stres dan perdebatan. Hal ini terbilang wajar, namun jangan sampai berdampak buruk bagi hubungan. Bukan cuma persoalan teknis, calon pengantin biasanya akan direpotkan dengan persoalan psikologis yang semakin membuat diri tertekan. Efeknya adalah, para calon mempelai kurang tidur atau tak bisa tidur nyenyak sebelum pesta pernikahan digelar. Pasangan artis pertama yang pernah dilanda kecemasan jelang nikah adalah Sintia Lamusu dan Surya Saputra. Sudah hampir 10 tahun menikah dan dikaruniai anak kembar, pasangan ini terbilang jauh dari gosip dan selalu romantis. Namun tak dapat dipungkiri, dalam mempersiapkan pernikahan mereka di masa lalu, Surya dan Sintia mengalami stres. Saking terdekannya, Surya terlihat lebih kurus menjelang hari bahagia. Emang disuruh kurus, jauh sampai tadi gemuk di pelaminan gak asik gitu. Oke. Oh deg-degan iya, deg-degan iya. Apalagi saya ini, apa ya, bisa dibilang bergerak pakai rasa, jadi semua itu harus tenang. Kalau gak tenang, pasti saya terasa kerusuk. Jadi, untungnya pada saat itu Sintia sama pihak keluarga dan manajer saya yang mengatur semuanya dengan pas. Lain halnya dengan Surya Saputra dan Sintia Lamusu. Pasangan berikutnya adalah Adi Nugroho dan Donita. Telah membina rumah tangga kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 2 anak, Adi yang berprofesi sebagai presenter, tetap saja nervous ketika harus ijob kabul. Penyebabnya adalah, ia tidak mengetahui bahwa janji suci atau akad nikah itu harus diucapkan hanya dengan sekali tarikan nafas. Yang bikin deg-degan itu sebenarnya sekitar hamin satu jam sebelum ijab kabul. Jujur aku gak tahu kalau mengucapkan ijab kabul itu harus dalam satu nafas. Jadi waktu itu dikasih tahu sama teman aku, yang jadi best man akulah gitu kan, sahabat aku nih, tiba-tiba, gimana loh, udah apal belum? Oh apal dong, satu nafas ya, apanya? Nyebutin ya? Serius loh. Nah, habis itu aku cerita sama Donita kayak gitu, serius kamu gitu ya, gak ada yang harus tahu? Gak ada, kamu juga gak harus tahu gitu kan. Untung aja kita ada backgroundnya presa yang terjebok, kalau gak orang lain membengkak-bengkak gitu. Paling cuma waktu itu undangan, sempat bikin ulang, lupa kenapa gitu, salah apa gitu. Dan itu mepet, gitu tuh mepet. Iya, tapi itu kesalahannya bukan dari merekanya, kalau salah dari kitanya, gitu loh. Kita salah desainnya atau apa gitu loh. Jadi bukan salah dari si yang percetakannya. Tapi memang waktu itu mepet banget, dan untungnya kekejar. Dampak tekanan jelang nikah tak pandang bulu. Setidaknya itulah yang pernah singgah pada penyanyi Mita Lestari. Dalam persiapan nikahnya dengan bari mahesuara yang dihelat pada 5 November 2017 lalu, Mita dan ibunda kompak dilarikan ke rumah sakit akibat stres dan kelahan. Alhasil, tepat satu minggu jelang pernikahan, Mita harus mendapatkan asupan vitamin lebih dan dipasang jarum infus. Panjang prosesnya, karena harus kayak ketemu ini, ketemu itu. Udah gitu kayak ditambah lagi, harus kayak beberapa kali berselesih paham sama papa mama gitu kan. Tapi lebih ke mama sih daripada ke papa, karena papa lebih yang, oh ya itu serah kamu deh gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan, enggak kayak menurut mama yang ini deh, menurut aku yang ini gitu. Jadi kayak suka agak berselesih paham. Jadi itu salah satu di mana trigger kita bisa jadi jatuh sakit gitu. Iya, jadi mamaku juga sempat sakit, karena emang kecapean, ngurusin pernikahan aku, aku pun juga ikutan kecapean, karena ditambah lagi stres dan lain-lain gitu. Jadi semua orang yang nikah pasti akan melewati stres yang sama. Begitu kemarin kenapa sampai harus di-opnam, karena kita butuh instant recovery kan. Supaya kalau misalnya, waktu itu aku sakit tuh hamin tujuh, kan bahaya banget kan. Jadi emang harus di-infos atau di, apa namanya, disuntik vitamin dan lain-lain. Keluarga aku sih udah tau, kalau misalnya gue emang, kalau misalnya udah sekali di ampul, atau sekali di-infos, insya Allah sih cepat recovery-nya. Tapi dari keluarga yang seberang, waktunya keluarga calon suamiku waktu itu, mereka yang kayak panik, gimana tuh Mita, aduh, aduh, aduh. Stres jelang nikah juga pernah dialami aktris cantik Intan Nur Aini. Sebelum menggelar pernikahan pada 2011 silam, wanita cantik itu harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit selama 4 hari. Akibat sibuk mempersiapkan pernikahan, kondisi fisiknya menurun dan terserang tipes. Hal itu terjadi 2 bulan menjelang pernikahan. Dian Sastrowardoyo juga pernah drop dan sedikit stres menjelang pernikahannya. Lawan main di kolasa putra ini terserang penyakit flu saat mempersiapkan gelaran sakralnya. Meski begitu, pernikahan Dian dan Indra Gunasutowo akhirnya berjalan dengan lancar. Seperti Intan Nur Aini dan Dian Sastrowardoyo, seminggu sebelum akad nikah, pesinetron muda Riana Dea juga mengalami sakit. Ia terserang batuk yang membuat dadanya terasa sesak. Namun meski begitu, pernikahan yang digelar di Mandira Ballroom, Sasanap Ria Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, akhirnya berjalan sukses tanpa suatu kendala yang mengganggu.